Seorang pria asal Jerman yang dikenal dengan nama bule sampah berupaya mengedukasi masyarakat Indonesia terkait dengan polusi sampah dan solusi mengatasinya. Cerita selengkapnya telah kami siapkan untuk Anda. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan dengan populasi yang kian bertambah, Indonesia, negara yang cantik namun menghadapi tantangan serius terkait pengelolaan sampah. Isu yang kian mendesak seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perubahan pola konsumsi masyarakat di mana menghasilkan lebih banyak limbah. Data terbaru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menunjukkan skala permasalahan yang dihadapi dengan timbunan sampah di Indonesia mencapai 69,7 ton sepanjang tahun 2023. Dari total timbunan sampah ini, 33 persen tak terkelola dengan baik secara nasional. Berakhir di tempat yang tidak semestinya, seperti laut, sungai, atau tempat pembuangan ilegal yang tidak dikelola dengan baik. Lampung mohon maaf tanpa menggerangi rasa hormat, pantai terburuk dan terkotor nomor dua di Indonesia ada di daerah Kaliru. Kondisi ini menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Tak sedikit yang tergerak untuk peduli sampah dan kebersihan lingkungan. Pandawara Group adalah salah satunya. Grup yang pernah menjadi perbincangan dan trending topic di sosial media berkat aksi-aksi heroik lima pemuda di dalamnya dalam membersihkan sampah. Satu yang paling menarik perhatian yakni ketika Pandawara membersihkan salah satu pantai terkotor di Indonesia, yaitu pantai Sukaraja yang terletak di Lampung. Tak hanya warga negara Indonesia, kondisi perihal sampah di Indonesia juga menjadi perhatian bagi warga negara asing yang datang ke Indonesia. Inilah kenapa TPA bukan solusi untuk sampah kita. Benedik Wermter, warga negara asal Jerman ini memiliki rasa kepedulian tinggi terhadap kondisi sampah di Indonesia. Memanfaatkan media sosial miliknya, bule sampah, Penny menggaungkan niat tulus untuk kondisi Indonesia yang lebih baik. Awal mula kepedulian Benny terhadap isu sampah di Indonesia muncul pada tahun 2020. Saat itu Benny tengah menggarap film dokumenter terkait sampah. Beberapa negara berkembang di Asia Tenggara menjadi objek perfilmannya, salah satunya Indonesia. Berbekal pengetahuannya soal lingkungan dan ekonomi sirkular, ia merasa prihatin dengan banyaknya sampah di Indonesia. Ia pun tergugah untuk mengedukasi masyarakat Indonesia lebih peduli terhadap sampah. Aku fokus tentang masalah sampah di Indonesia karena Indonesia yang negara cantik dan besar juga dan menurutku ini, ya, aku merasa sedikit sedih karena di sini ada banyak polusi sampah plastik di semua tempat yang ada sampah plastik di laut, ada sampah plastik di sungai-sungai, dan juga di semua desa. dan ini menurutku ini masalah terbesar di Indonesia. Karena itu, kalau aku pertama datang ke Indonesia seorang backpacker, dan aku pecinta negara ini, ada budaya yang intens, ada orang-orang yang ramah, tapi semua tempat aku sudah keliling-keliling ada polusi sampah. Karena itu, ya, kita membuat konten-konten ini. Benedik membawa empat program yang bisa dikerahkan untuk menanggulangi permasalahan sampah. Dua di antaranya, yakni media sosial Bule Sampah dan aplikasi SamApp, yang sudah berjalan. Ada pun platform Bule Sampah bertujuan mengedukasi masyarakat soal polusi sampah dan solusi mengatasinya, sementara aplikasi SamApp mengedukasi terkait sampah plastik. Bule Sampah ini salah satu program dari yayasan kita. Yayasan namanya Veritas Edukasi Lingkungan. Kita punya empat program untuk membuat edukasi lingkungan hidup digital. Pertama, Bule Sampah. Ini yang platform untuk mengedukasi masyarakat tentang polusi dan solusi. Dan kedua, kita juga punya aplikasi namanya SamApp. Ini aplikasi pertama di Indonesia. Di sana, user-user bisa main game SamApp untuk mendapat edukasi tentang sampah plastik. Dan ketiga, kita juga punya program namanya Sampasador atau generasi bersih untuk program atau untuk workshop dan presentasi di banyak komunitas di Indonesia. Dan keempat, juga kita membuat, kita mau membuat foodbank tahun depan. Ini yang salah satu program charity untuk, ya, poor people kind of. Tentu Benny tak bekerja sendiri. Aksi sosialnya ini ia lakukan bersama dengan beberapa kampus dan sekolah serta komunitas. Tidak, kita tidak kerja sendiri. Tapi kita mau kerja dengan banyak komunitas di Indonesia. Seperti sekolah, universitas, dan juga komunitas dari banyak kampung. Juga kita mau kerja dengan pemerintah. Karena itu, kita buka untuk berkolaborasi. Dan ya, silakan guys, reach out to us. Dari aksinya ini, Benny berharap dalam waktu dekat, ia bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait sampah plastik. Sementara dalam jangka panjang, Benny ingin mengurangi sampah plastik yang saat ini kisaran totalnya sebanyak hampir 7 juta ton sampah plastik. Membebaskan Indonesia dari permasalahan sampah diperlukan campur tangan banyak pihak. Benny pun berpesan kepada generasi muda untuk lebih peka terhadap kondisi lingkungan. Pemerintah juga diharapkan bisa lebih tegas membuat peraturan penanganan polusi sampah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.